Intro Sepekan setelah penurunan harga BBM kedua kalinya pada bulan ini bagaimana pengaruhnya terhadap pasar surat utang negara. Kita langsung berbincang dengan Head of Trading Bank Permata, Roni Setiawan yang telah hadir di Trading Floor Global Markets Bank Permata. Selamat pagi Roni. Selamat pagi Pak Tommy. Oke, Mas Roni kalau kita lihat dari pasar sundiri bagaimana responnya terhadap penurunan harga BBM sejauh ini? Jadi kalau kita melihat itu, ada confidence investor terhadap inflasi Indonesia yang akan jatuh ke kisaran 4-5% ke depan karena ada penurunan minyak dunia yang cukup tajam akhir-akhir ini. Sehingga banyak investor asing itu masuk ke Indonesia terutama yang long-end. Sehingga COVID itu sekarang sangat flat dan imbal hasil kita itu dari awal tahun sudah relisi besar 80-90 basis point. Oke, Roni kalau kita lihat dari proyeksi turunnya inflasi pada bulan ini lalu kemudian kalau kita lihat dengan imbal hasil ini apakah juga menurun? Iya, karena ke depannya, jadi pada kenaikan BBM yang pertama itu sebenarnya lebih ke supply factor di mana ke depannya diharapkan supply factor dari obligasi pemerintah kita akan menurun karena defisit yang dianggarkan akan turun. Tetapi yang rally yang tahun ini terjadi ini karena lebih ke inflasi yang lebih rendah sehingga itu mempengaruhi imbal hasil kita. Dan ke depannya diharapkan likuiditas juga akan lebih bagus diperbankan. Oke, kalau kita lihat dari lelang sun 20 Januari lalu penaruhannya masuk kan mencapai 54,7 triliun. Dan pemerintah hanya serap 17,3 triliun. Nah, apa pemicu tingginya permintaan sun yang masuk nih, Roni? Jadi gini, ada peraturan di Menteri Keuangan di mana waktu pemerintah mengeluarkan target indikasi 12 triliun itu ada maksimum yang harus dikeluarkan itu 1,5 persen. Sehingga maksimum yang dikeluarkan oleh pemerintah itu 18 triliun pada lelang kemarin karena indikasinya 12 triliun. Sehingga walaupun demand yang masuk sekitar 50 triliun lebih tetap pemerintah tidak bisa isu lebih dari 18 triliun. Dan melihat demand yang cukup besar itu, kita melihat mainly semua dari offshore. Kita melihat data komponial offshore itu meningkat sebesar 16 triliun dari 1 Januari sampai Jun kemarin. Sehingga, dan total isu cuma sekitar 18. Jadi sekitar cuma 2 triliun yang lari ke domestic investor. Kita melihat ini arus yang cukup besar ini akan mungkin akan continue ke depannya. Terutama dengan data stimulus dari Eropa kemarin, minggu kemarin. Di mana ada 60 miliar euro yang akan diberikan ke pasar setiap bulannya untuk pembelian obligasi di Eropa. Nah kalau sekarang melihat penetrasinya sekarang, bagaimana animo investor sendiri untuk lelang sun di bulan depan? Jadi kita melihat, jadi investor itu sekarang harus lebih melihat seri-seri yang punya value. Seperti minggu depan ini kita ada lelang islamik, hari Selasa, saya kira itu akan memberi over value. Karena di mana yield 1 setengah tahun itu sekitar 6,9-7 persen, sedangkan sekarang 10 tahun itu sekitar 7,5 persen. Sehingga itu lebih better value dibanding 10 tahun konvensionalnya. Berarti minatnya cukup tinggi untuk lelang yang depannya nih ya? Iya, minatnya masih cukup tinggi ya. Oke, dan koktel dari proyeksi imbal hasil yang akhirnya diminta oleh investor sendiri bagaimana? Ada prediksi bahwa ini akan kondisi turun terus 10 tahun mungkin akan bisa menyetuh ke 7 persen atau ke 6,75. Dengan kondisi, dengan sentimen seperti sekarang ini. Oke, dengan sentimen misalnya Bank Sentai Eropa yang memberikan stimulus 1 triliun euro sendiri, bagaimana pelaku pasar sejauh ini meresponnya? Jadi kemarin kita melihat bahwa adanya diferensiasi antara, kalau kita lihat arus uang internasional, ada diferensiasi antara negara peng-expor minyak dan peng-impor minyak. Sehingga kemarin dengan harga minyak yang turun, itu banyak aliran dana keluar dari negara yang ekspor minyak seperti Malaysia, Rusia, Venezuela. Itu ke negara-negara yang import minyak seperti Indonesia, India. Sehingga itu membantu minat investor hasil kepada pasar domestik kita di lokal ini. Berarti ada pengaruh juga signifikan potensi dana asing yang masuk ke negeri ini berarti ya berangkat dari situ. Nah lalu bagaimana dengan domestik, dengan perkembangan politik yang ada saat ini di Indonesia, khususnya kalau kita lihat saat ini masih cukup hangat. Kalau membahas antara Polri KPK, kemudian juga 100 hari kerja pemerintahan Jokowi JK. Nah bagaimana pengaruhnya ini? Jadi sentimen dari politik itu sekarang baru dirasai oleh pemain domestik. Karena belum adanya berita yang broadcast yang nyata resikonya sejauh mana untuk investasi di Indonesia. Jadi offshore investor masih dalam view yang lama bahwa reformasi akan terus berlanjut. Tapi kita bisa melihat bahwa penurunan bulis yang diobligasi itu mungkin tidak akan diikuti oleh rupiah ke depannya. Sehingga saya melihat si dolar rupiah akan support di level sekarang dan mungkin akan malah bias naik daripada turun. Berarti kapan baru terdampak atau potensi terdampaknya berdasarkan isu politik yang ada di dalam negeri ini? Biasanya sih ada lagi antara 2-3 bulan. Terutama kalau ada kekisruhan di parlemen. Tapi dengan level sekarang ini masih dirasakan oleh pemain lokal dibanding offshore. Offshore masih melihat reformasi kita akan tetap berjalan dan masih positif terhadap political escape kita. Oke baik Roni, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih Mas Sami.